Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 1111. Ketika Lin Baikau datang, dia memiliki kesempatan untuk menang, berpikir bahwa itu hanya sepotong ambergris, selama dia membuka mulutnya, dia bisa mendapatkannya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa potongan ambergris itu sebenarnya bernilai puluhan juta, dan ketika dia pertama kali mengusulkannya, dia langsung ditolak oleh Lin Dongfang. Mengingat jaminan sebelumnya kepada si Chen, Lin Baikau merasa bahwa dia tidak bisa turun dari panggung, dan wajah lamanya sedikit bingung. Dia memandang si Chen dengan sedikit ketidaknyamanan, lalu memalingkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya ke arah Lin Dongfang, tidak bisakah kamu tidak memotong pintu seperti ini. Adik laki-laki si Chen benar-benar memiliki kegunaan yang mendesak, tidak bisakah dia memotong cinta sedikit. Petik 2. Lin Dongfang menyipitkan matanya dan mengerutkan kening dengan tidak setuju, Saudaraku, apakah kamu membantuku atau membantu orang luar? Saya membelinya dengan semua tabungan saya, dia berguna, saya lebih berguna. Petik 2. Anda, mengapa Anda tidak mendapatkan minyak dan garam? Wajah Lin Baikau menjadi gelap, dan ekspresinya sangat tidak senang, jika tidak ada keadaan darurat yang nyata, dapatkah kita menggunakannya untuk terbang? Selain itu, kami tidak ingin semuanya, Anda memotong beberapa dari mereka. Tanpa menunggu Lin Baikau selesai, si Chen berdiri dari kursinya dan sedikit melengkungkan tangannya ke arah Lin Dongfang, Presiden Lin, kali ini saya mengambil risiko datang ke sini, dan memang mendesak untuk meminjam dupa ambergris untuk digunakan. Jika Anda bersedia memotong beberapa cinta, saya bersedia membayar 10 juta sebagai hadiah. Lin Baikau dan Su Cheng hampir menjatuhkan rahang mereka ketika mereka mendengar ini, dan menatap si Chen dengan tidak percaya. Itu 10 juta, bagaimana itu keluar dari mulut si Chen, seolah-olah dia dengan santai mengeluarkan 100 yuan dari sakunya. Su Cheng masih pertama kali mendengar begitu banyak uang, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa kembali kepada Tuhan selama setengah hari. Lin Baikau lebih baik, lagi pula, dia telah melihat si Chen secara langsung menaikkan harga 90 juta yuan sebelumnya, dan dia telah memenangkan ginseng liar berusia 300 tahun di pelelangan. Hanya saja saat ini mereka meminta beberapa ambergris kepada Lin Dongfang, bahkan jika benar-benar ada tambang dalam keluarga, mereka tidak bisa menjadi pecundang seperti itu. Saudara si Chen, apakah kamu yakin tidak memikirkannya? Lin Baikau dengan lembut menasihati si Chen. Mari kita biarkan Dongfang memotong cinta, tidak perlu membayar terlalu banyak uang, kan? Penatua Lin, saya tahu bahwa Anda sedang memikirkan saya, tetapi karena sepotong ambergris itu difoto oleh Presiden Lin, dia pasti sangat berguna. Si Chen berkata dengan nada yang sangat tulus, tidak mudah memimpin Presiden Lin untuk memotong cinta, tetapi uang adalah hal yang baik. Sikap rendah hati si Chen tidak hanya tidak membuat wajah Lin Dongfang membaik, tetapi dia tidak senang, oh, apakah ini mengambil uang untuk menghancurkan orang? Bersedia menghabiskan 10 juta untuk sedikit ambergris. Sayang sekali, Lin Dongfang benar-benar bukan orang yang serakah, ini adalah sesuatu yang Anda butuhkan dan saya butuhkan, tidak ada ruang untuk negosiasi, saya tidak akan memotong cinta. Dongfang, kapan kamu akan mengubah sifatmu yang keras kepala dan bertele-tele? Lin Baikau tiba-tiba cemas, si Chen sedang berdiskusi denganmu dengan suara yang bagus, kamu melihat nada bicaramu. Ada apa dengan nada bicaraku? Lin Dongfang menyipitkan matanya dengan ketidakpuasan, kamu telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk menghiburku, dan kamu bisa makan, hidup, dan bermain. Adapun ambergris, jangan sebutkan lagi. Petik 2 Lin Baikau, yang tidak bisa turun dari panggung, sangat marah sehingga dia menamparkan meja dan berdiri. Yah, kamu sangat sulit untuk berbicara, tidak ada gunanya kita tinggal lebih lama lagi. Si Chen, Su Cheng, ayo pergi. Suasana di ruangan itu menegang, dan tidak ada yang menyangka bahwa percakapan yang masih hangat barusan tiba-tiba menjadi seperti ini. Si Chen dan Su Cheng memandang Lin Baikau yang marah, dan kemudian memandang Lin Dongfang, yang juga gelap dan tenang, dan diam-diam mengikuti Lin Baikau menuju pintu. Mereka bertiga baru saja berjalan ke pintu, dan suara canggung Lin Dongfang datang dari belakang mereka. Tidak mudah untuk datang, atau apakah kamu tinggal dulu, bermain selama beberapa hari dan kemudian kembali. Petik 2 Lin Baikau tidak kembali dan maju, dengan marah bergegas ke kalimat berikutnya. Tidak, jangan berani-berani Presiden Laurin repot. Petik 2 Wajahnya semua dikalahkan oleh Lin Dongfang, dan dia sangat marah sehingga dia sangat ingin naik pesawat untuk segera meninggalkan Longjing. Bab 1112 Lin Dongfang memandang tiga orang yang berada jauh, tanpa sadar ingin menjangkau dan menghentikan mereka, kata-kata itu keluar dari mulutnya, dan menelan dalam diam, berubah menjadi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bukannya dia bertele-tele, tapi itu benar-benar rahasia yang tak terkatakan. Lin Dongfang, yang tampak sedih, ditinggalkan di ruangan itu, dan Lin Baikau sudah berjalan keluar dengan janggut dan matanya, dan langkahnya cepat. Si Chen dan Su Cheng tanpa daya mengikuti di belakang, tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, mereka benar-benar tidak berharap mereka datang dan pergi dengan cepat. Aku benar-benar marah, aku tahu kita seharusnya tidak datang ke sini. Lin Baikau berjalan dengan wajah hitam dan suara marah, dan orang itu sudah berjalan ke pintu halaman. Tepat pada saat ini, pintu halaman yang awalnya tertutup tiba-tiba terbuka, dan seseorang yang mengambil kebebasan untuk masuk dan bertabrakan dengan Lin Baikau ditemui. Ledakan, Ups, suara benda berat jatuh ke tanah terdengar, diikuti oleh suara porselen pecah, dan bau obat tiongkok yang kuat dengan cepat meledak ke udara. Suasana hati Lin Baikau sudah sangat buruk, dan saat ini dia ditabrak lagi, mengerutkan kening karena ketidakpuasan, mengapa begitu ceroboh untuk berjalan. Petik 2. Maaf saya minta maaf, saya tidak memperhatikan, orang yang datang untuk meminta maaf dengan tergesa-gesa, tetapi matanya menatap toples obat yang pecah di tanah dan khawatir, dengan suara menangis dalam nada suaranya, buruk, ini adalah obat yang akan bertahan selama 10 jam, itu rusak olehku, apa yang harus dilakukan? Petik 2. Lebih baik memecahkannya, orang itu tidak bisa masuk ke dalam minyak dan garam, biarkan dia merebusnya lagi. Lin Baikau sangat marah pada Lin Dongfang, dan dia sama sekali tidak sopan. Orang yang menabrak Lin Baikau adalah seorang pemuda kulit putih dan murni, dengan sepasang kacamata kawat emas di pangkal hidungnya, tampak sefen. Dia menatap puing-puing di tanah karena malu, dengan cemas menggosok tangannya ke depan dan ke belakang, mengapa kamu berbicara seperti ini? Ramuan obat ini sangat berharga sehingga sudah terlambat untuk merebusnya kembali, ya Tuhan, bagaimana saya bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Jika guru tidak bisa minum obat hari ini, Presiden pasti akan lebih khawatir, apa yang harus dia lakukan. Petik 2. Ekspresi Lin Baikau tergerak, dan dia dengan serius bertanya kepada pemuda di depannya, wanita Tuhan yang kamu bicarakan bukanlah istri Lin Dongfang, Su E. Lanfang, kan? Petik 2. Dia adalah istri Tuanku, aku adalah murid tertutup Presiden, bagaimana kamu tahu nama Tuanku? Pemuda itu tampak bingung pada Lin Baikau. Dalam menghadapi pertanyaan pemuda itu, Lin Baikau tidak menjawab pertanyaan itu, dengan sedikit kecemasan dalam ekspresinya, katakan padaku dulu, Su E. Lanfang, penyakit apa yang dia derita? Petik 2. Saya tidak tahu banyak, tetapi selama bertahun-tahun, guru telah menemukan banyak orang untuk dilihat, tetapi mereka tidak berdaya. Meskipun pemuda itu tidak tahu identitas Lin Baikau, dia melihat kekhawatiran dalam ekspresinya dan menjawab dengan jujur, Xin Yang telah sakit selama lima tahun, dan telah berbaring di tempat tidur dengan grogi, kecuali bahwa dia bisa makan, seperti orang vegetatif. Lin Baikau dengan penuh semangat meraih pergelangan tangan pemuda itu, Lanfang, di mana dia, bawa aku dan lihat. Ada apa denganmu kawan? Saya belum kehilangan obat saya setelah memecahkannya. Saya tidak peduli. Anda pertama-tama membayar obat tuan saya, pemuda itu menatap Lin Baikau dengan marah, dan kesan baik sebelumnya tentang dia telah hilang. Suara apa di luar? Lin Dongfang keluar dari rumah, jelas mendengar suara pertengkaran di luar. Dia melihat bahwa Lin Baikau belum pergi, dan ekspresinya sedikit terkejut, kamu belum pergi. Petik 2. Bab 1113. Lin Baikau hanya melingkarkan tangannya di dadanya, muridmu yang tertutup telah berkata, aku memecahkan obat Tiongkok yang kamu rebus selama 10 jam, dan sekarang aku hanya ingin pergi, dan aku seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk pergi, kan? Petik 2. Meskipun dia khawatir tentang situasi Suelanfang di dalam hatinya, di depan saudaranya, dia masih tidak bisa meninggalkan wajahnya. Apa katamu? Setelah mendengar ini, Lin Dongfang langsung cemas. Dia bergegas dari pintu dan melihat toples obat keramik pecah di tanah. Obat Tiongkok dalam toples obat telah tersebar di tanah, subobat dicampur dengan lumpur, dan udara dipenuhi dengan rasa obat Tiongkok yang menyengat. Lin Dongfang mengerutkan kening, pertama-tama melirik Lin Baikau, yang dadanya basah oleh subobat, dan kemudian menatap murid tertutup Sang Jiangyu dan bertanya dengan tajam, Jiangyu, apa yang sedang terjadi? Tuan, saya tidak menyalahkan Anda, Sang Jiangyu jarang melihat bahwa guru begitu ketat, dan tanpa sadar mundur selangkah. Lin Dongfang bertanya dengan wajah hitam, aku bertanya padamu, apa yang terjadi? Petik 2. Saya mendengarkan kata-kata guru, dan menunggu di apotek untuk akhir perebusan obat ini, jadi saya datang ketemukan guru. Tanpa diduga, begitu saya membuka pintu, lelaki tua ini menabrak saya, dan saya tidak menahannya untuk sementara waktu, jadi saya. Sang Jiangyu terus mengepalkan tinjunya dan melepaskan tangannya, merasa kesal karena dia tidak bisa melakukannya. Dia tahu betapa pentingnya obat ini bagi ibu tuannya, dan jika dia membalikkannya ke tanah dan merebusnya kembali, dia harus menunggu 10 jam lagi, dan ibu tuannya tidak akan bisa minum obat hari ini. Lin Bai Kao mendengus dingin, orang tua apa? Namaku Lin Bai Kao, aku adalah saudara dari wakil presidenmu. Turun dulu, dan ingatlah untuk tidak terlalu gegabuh di masa depan. Lin Dongfang menghela nafas dan melambaikan tangannya pada murid itu. Sekarang masalah itu telah terjadi, tidak peduli berapa banyak teguran yang diberikan, obat sup yang telah terbalik di tanah tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Menghela nafas, ekspresi Lin Dongfang menjadi pahit, berjongkok di tanah dan mengambil pecahan toples obat yang berserakan di tanah, sedikit demi sedikit, dan kemudian membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. Ya, guru, Sang Jiang Yu menjawab, tanpa sadar menatap Lin Bai Kao, matanya penuh keraguan. Dia telah bersama Lin Dongfang selama 3 atau 4 tahun, dan dia belum pernah mendengar tentang saudara laki-laki guru manapun. Namun, jika Anda melihat lebih dekat sekarang, lelaki tua yang berusia lebih dari 60 tahun ini benar-benar memiliki sedikit kemiripan dengan guru. Lin Bai Kao menangkap tatapan bertanya Sang Jiang Yu dan menoleh sambil tersenyum. Apa, menurutmu apakah kita tidak terlihat seperti itu? Sang Jiang Yu menjambak rambutnya karena malu untuk meredakan rasa malu, dan bergegas keluar dari halaman. Aku tidak punya waktu untuk menghiburmu sekarang. Jika kamu ingin tinggal di Longjing selama beberapa hari, biarkan Jiang Yu mengatur beberapa kamar untukmu. Jika Anda tidak ingin tinggal, Anda dapat pergi sekarang. Setelah membersihkan pecahan toples obat, Lin Dongfang perlahan berdiri dengan tangan di atas lutut, dan berkata dengan tatapan gelap di matanya. Hanya dalam beberapa menit, wakil presiden ini, yang baru berusia 50-an, tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Lin Bai Kao menyipitkan matanya dan bertanya terus terang, katakan padaku dulu, apa yang terjadi dengan Lan Fang. Petik 2. Hanya karena di depan Sang Jiang Yu, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan dengan jelas. Tapi sekarang halamannya penuh dengan anggota keluarga, dan tidak banyak kekhawatiran. Anda, bagaimana Anda tahu? Lin Dongfang mengangkat kepalanya, matanya sedikit mengelak. Baru saja mendengarkan apa yang dikatakan muridmu, batuk, Lin Bai Kao terbatuk beberapa kali, mengulurkan tangan dan menopang meja batu di sebelahnya, setelah koma selama lima tahun, mengapa kamu tidak mengirim pesan ke keluargamu. Petik 2. Lin Dongfang perlahan menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit kesepian, katakan padamu, apa gunanya? Tidak menyelesaikan apapun. Bab 1114 dia adalah wakil presiden asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia, dan tidak ada yang bisa dia lakukan, itu hanya kakak tertua dari presiden rumah sakit provinsi Donglai. Cara apa yang lebih baik? Anda, Lin Bai Kao tiba-tiba tercengang, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia salah memahami arti kata-kata Lin Dongfang, berpikir bahwa Lin Dongfang masih merajuk atas perjuangan saudara-saudara untuk Sue Lanfang. Ketika mereka masih muda, mereka belajar bersama di sekolah kedokteran, dan kemudian jatuh cinta dengan Sue Lanfang yang lembut dan pendiam pada saat yang sama, dan akhirnya memutuskan untuk bersaing secara adil. Kemudian, Sue Lanfang memilih Lin Dongfang, dan meskipun Lin Bai Kao sangat kecewa di dalam hatinya, dia masih dengan tulus memberikan berkah. Memang, ketika Sue Lanfang membuat pilihan antara kedua bersaudara itu, wanita ini tidak memiliki hubungan dengannya. Su Cheng, bingung saat dia mendengarkan, menarik lengan baju Si Chen ke samping dan bertanya dengan lembut, Si Chen, tahukah kamu apa hubungan antara Paman Lin dan Paman Xiaolin dan Sue Hefang itu? Aku mengerti, Si Chen menggelengkan kepalanya. Su Cheng juga berpikir bahwa Si Chen tidak ingin memberitahunya, bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengan Paman Lin? Petik 2. Si Chen menghela nafas dan tanpa sadar memandang Lin Bai Kao, Penatua Lin dan saya baru saling kenal selama sekitar 10 hari, tentu saja, hal-hal ini tidak diketahui. Kalau begitu ayahku harus tahu, Su Cheng menghancurkan mulutnya dan berhenti berbicara. Sementara keduanya berbicara, Lin Bai Kao menyeret kerah Lin Dongfang kembali ke kamar. Si Chen dan Su Cheng saling melirik, khawatir keduanya akan berdebat dan mengikutinya. Meskipun ada sedikit kontak selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga, mereka adalah saudara kandung, dan tidak peduli bagaimana mereka bisa terluka, mereka tidak dapat melukai kedamaian. Lin Dongfang duduk dengan dekaden di bangku, sama sekali tanpa penampilan wakil presiden ketika mereka pertama kali bertemu. Lin Bai Kao duduk di depan Lin Dongfang dengan bangku, menutupi janggutnya dan bertanya, katakan padaku, apa yang sedang terjadi, Lanfang, ada apa dengannya sekarang? Petik 2. Lumpuh, dekat orang vegetatif, Lin Dongfang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, dan suaranya sangat rendah sehingga dia hampir tidak bisa mendengarnya. Artinya, muridmu yang tertutup tidak menipuku, Lin Bai Kao menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia mendengar bahwa orang yang pernah dia cintai ketika dia masih muda telah jatuh ke dalam nasib ini, hatinya sangat tidak bahagia. Bagaimana saya tahu apa yang dia bicarakan dengan Anda? Lin Dongfang memilah jubahnya dan memberi isyarat untuk bangun. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda tentang omong kosong ini sekarang. Anda membalikkan obat sup yang saya rebus. Saya harus merebus kembali salinannya. Jika Anda ingin tahu sesuatu, saya akan menjelaskannya kepada Anda besok. Melirik ke langit yang gelap, Lin Dongfang bangkit dan berjalan menuju bagian luar ruangan. Obat rebusan harian adalah suatu keharusan, tetapi jika Anda memotong satu hari, hidup Anda akan dalam bahaya. Meskipun sudah terlambat untuk merebus obatnya sekarang, dia masih harus berjuang untuk itu. Tunggu, bawa kami. Melihat penampilan cemas saudaranya, Lin Baikau tidak menghentikannya. Chong Shichen dan Su Cheng melambaikan tangan mereka, dan mereka bertiga mengikuti langkah Lin Dongfang bersama. Keluar dari halaman, berbelok di sudut, kami berada di sebuah desa di bawah gunung. Tidak ada bedanya dengan lingkungan tempat tinggal Suliben, dengan tumbuhan yang tumbuh di bukit di belakang desa dan kolam buatan manusia di sebelah kiri yang memberi makan ikan dan kura-kura. Langkah kaki Lin Dongfang sangat tergesa-gesa, dan ketika dia bertemu dengan beberapa staf asosiasi di jalan, mereka semua menganggupkan kepala dan dengan acuh tak acuh lewat. Bab 1115. Lin Baikau menatap tindakan Lin Dongfang, menyipitkan matanya dan bertanya, Tunggu, jika saya tidak salah, ini pasti akhir dari daun teh, kan? Petik 2. Ini akhir dari tehnya, dan jika kamu tidak suka meminumnya, aku tidak akan menyeduhnya untukmu. Lin Dongfang dengan jujur setuju, mengambil cangkir teh yang disiapkan untuk Lin Baikau, dan menuangkan daun teh di dalamnya kembali ke dalam teko teh. Paman Kobayashi, bukankah kamu selalu suka minum teh, bagaimana sekarang? Su Cheng bertanya dengan aneh, dan dengan cepat mengeluarkan sekotak teh olong yang enak dari hadiah yang dibawanya. Ini adalah hadiah yang telah dijelaskan secara khusus oleh Su Li Ben sebelum meninggalkan Vietnam Selatan yang harus dia bawa ke Lin Dongfang. Lin Baikau mengambil beberapa langkah ke depan, menyambar toples berisi daun teh, dan mendorong teh olong di depan Lin Dongfang. Su Cheng benar, kamu suka minum teh sejak kamu masih kecil, dan sekarang kamu minum bubuk teh, apa artinya? Lin Dongfang tampak tertegun, menggelengkan kepalanya dan mendorong teh olong menjauh, saya telah minum teh yang cukup enak, meskipun teh ini pahit, ia juga memiliki rasa yang berbeda. Mata Lin Baikau seperti obor, dan dia membuka mulutnya dengan ringan, kamu tidak punya uang untuk membeli teh, kan? Petik 2. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengenal saudaranya sendiri lebih baik daripada dia. Siapa yang mengatakan itu? Lin Dongfang mengertakan gigi dan berkata dengan kulit kepala yang keras, kamu tidak tahu, aku adalah wakil presiden asosiasi, jika kamu ingin minum teh yang enak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang meremas kepala mereka untuk dikirim ke mejaku. Petik 2. Kapan kamu pernah memindahkan daun teh itu? Bukankah kamu membiarkan anak buahmu membuangnya? Sementara Lin Baikau sedang berbicara, dia sudah membuka bungkus kotak kemasan teh olong, mengeluarkan toples teh di dalamnya, dan meletakkannya di atas meja. Lin Dongfang menatapnya dengan ekspresi terkejut di matanya, Bagaimana kamu tahu? Saya sudah mengetahuinya sejak Anda pertama kali datang untuk bekerja di asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia dan merupakan seorang pegawai kecil. Bagaimana temperamen keras kepala Anda bisa berubah? Lin Baikau berkata dengan tegas. Ketika saya belajar di sekolah kedokteran sebelumnya, Lin Dongfang hanyalah wakil presiden serikat siswa, dan beberapa siswa siap mengambil jalan pintas untuk bergabung dengan serikat pekerja untuk memfasilitasi pengaturan kerja di masa depan, jadi mereka menemukan Lin Dongfang dengan banyak barang mewah. Hasilnya secara alami terbukti dengan sendirinya, puluhan ribu hadiah itu, siswa malang Lin Dongfang membuang pintu. Pada saat itu, mereka sangat miskin, dan Lin Dongfang dan dia semua adalah tulang yang bangga, tidak pernah membungkuk pada yang kuat dan uang. Oleh karena itu, bahkan setelah bertahun-tahun, Lin Baikau selalu sangat percaya bahwa adik laki-lakinya tidak akan pernah merosot dan menjadi korup, dan akan tetap menjaga kemurnian dan integritas tahun itu. Melihat Lin Dongfang menundukkan kepalanya dan berhenti mengeluarkan suara, Lin Baikau hanya menggali hatinya dan berkata, kita semua adalah orang-orang seusia ini, dan tanah kuning terkubur di leher, apalagi yang bisa kita katakan. Petik 2. Sayangnya, sebenarnya, saya sangat lelah dalam beberapa tahun terakhir, Lin Dongfang menunduk, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Itu benar, jika kamu tidak lelah, maukah kamu makan potongan lobak berambut panjang dan minum beberapa dolar satu pon daun teh. Lin Baikau membuka teko teh, menuangkan ujung beberapa cangkir teh ke tempat sampah, dan memasukkan teh olong ke dalamnya. Adik kecil, kamu datang ke sini untuk mengambil ambergris dariku. Kan, Lin Dongfang tidak menjawab, tetapi menatap si Chen di depannya. Bab 1116 si Chen mengangguk dan memohon dengan tulus, Wakil Presiden Lin. Jika memungkinkan, tolong beri saya sedikit. Ambergris paus sperma dewasa sangat penting bagi saya. Sejujurnya, bukan karena aku tidak memberikannya padamu, itu karena aku memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Lin Dongfang menghela nafas berat. Dengan itu, dia bangkit dan berjalan ke pintu kamar, memandang Sue Lanfang yang terbaring di dalam, dan kemudian melanjutkan, tujuh tahun yang lalu, Lanfang tiba-tiba jatuh, kondisinya aneh, butuh dua tahun bagi saya untuk mengetahui bahwa penyakitnya disebut pengusiran setan, tetapi telah menunda waktu terbaik untuk perawatan. Petik 2 Petik 2 Lin Baikau menggelengkan kepalanya dengan emosi, Lanfang sebenarnya sudah sakit selama tujuh tahun. Petik 2 Ya, Lin Dongfang menghela nafas lagi, awalnya dia hanya tidak sehat, dan dengan bantuan kursi roda, dia masih bisa hidup seperti orang normal. Tetapi pada saat saya mengetahui tentang kondisi fisiknya, dia tidak sadarkan diri. Oriental? Apa hubungannya ini dengan Ambergris? Lin Baikau tiba-tiba terbuka. Benarkah penyakitnya membutuhkan Ambergris untuk diobati? Anda mendengarkan saya berbicara kepada Anda perlahan-lahan, Lin Dongfang melambaikan tangannya pada Lin Baikau, dan penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur oleh air mata masam. Pada saat ini, Sang Jiangyu membawa panci dan mendorong pintu kamar hingga terbuka. Tuan, air panas! Berikan padaku, kamu keluar dulu! Su Cheng mengambil panci yang lebih hangat, memberi isyarat kepada Sang Jiangyu untuk pergi, dan kemudian menyeduh air panas ke dalam setiap cangkir teh. Setelah beberapa saat, seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma lembut teh olong yang unik. Setelah Lanfang jatuh, saya mengetahui bahwa dia menderita parasesia, tetapi saya telah melewatkan waktu terbaik untuk perawatan. Lin Dongfang melihat teh olong di depannya, matanya menjadi gelap, apakah itu pengobatan Tiongkok atau pengobatan barat, saya telah mencobanya, dan itu tidak berpengaruh. Pada akhirnya, saya membaca semua buku medis dan akhirnya menemukan jalan. Apa solusinya? Lin Baikau mencondongkan tubuh ke depan. Anda ingat ketika kami menghubungi 4 tahun lalu, ketika saya menawar ambergris di luar negeri, inilah yang saya lihat di buku medis itu, obat yang terbuat dari ambergris dari paus sperma dewasa yang membuat Lanfang tetap hidup. Lin Dongfang berkata, menghela nafas lagi, sekarang ada kurang dari sepertiga ambergris yang tersisa, Lanfang tidak tahu kapan harus bangun, jadi kamu datang untuk bertanya padaku, bukan karena aku tidak memberi, itu karena aku tidak bisa memberikannya. Saudaranya sendiri datang ke pintu untuk memintanya menjalankan tugasnya sendiri, jika bukan karena ini, bagaimana mungkin dia tidak membantu? Lin Baikau akhirnya mengerti alasan penolakan Lin Dongfang sebelumnya, jadi kamu tidak memberikannya kepada si Chen Xiaoyou karena kamu ingin menggunakan dupa ambergris untuk terus menyelamatkannya wa Lanfang. Petik 2. Itu benar, adik kecil, maafkan aku, Lin Dongfang memandang si Chen dengan rasa bersalah, bukannya aku tidak ingin membantumu, itu karena aku benar-benar tidak bisa menahannya. Petik 2. Sebagai wakil presiden, dia secara alami tahu bahwa siapapun yang membutuhkan ambergris adalah orang dengan penggunaan yang mendesak, dan mungkin dia masih mengambil penyelamat. Tapi dia tidak ingin melihat Lanfang mati di depannya karena dia tidak memiliki ambergris. Si Chen mengangguk penuh pengertian. Wakil presiden Lin, saya mengerti. Lin Dongfang merasa lebih nyaman di dalam hatinya, terima kasih atas pengertian Anda. Lain kali jika saya memiliki kesempatan untuk membeli ambergris lagi, saya pasti akan memberi Anda beberapa. Sang Jiangyu, yang berdiri di halaman, akhirnya tidak bisa mendengarkan, jadi dia hanya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, mengerutkan kening dan berkata, Tuan, di mana Anda masih punya uang untuk membeli ambergris? Lin Dongfang mengerutkan kening, Jiangyu, bukankah kamu kembali dulu? Saya khawatir guru memiliki sesuatu yang dia butuhkan, jadi saya hanya akan menunggu di sini sebentar. Sang Jiangyu menjawab dan berjalan cepat ke sisi Lin Dongfang, 10 juta yang telah dihemat guru selama bertahun-tahun semuanya telah digunakan untuk membeli dupa ambergris. Sekarang gaji bulanan tidak dapat membayar obat Tiongkok yang dibutuhkan guru setiap hari, belum lagi syuting ulang dan membeli ambergris, yaitu makan besok, itu adalah masalah. Petik 2. Bab 1117. Mendengar Sang Jiangyu mengatakan yang sebenarnya, Lin Dongfang segera berbisik, diam. Kembali dan lihat panci tempayan. Petik 2. Tapi guru, ini memang benar. Sang Jiangyu berkata dengan mata merah, meskipun kondisi sini yang penting, kamu tidak dapat terus seperti ini. Sudah berapa lama Anda makan setumpuk lobak kering Anda? Petik 2. Melihat Jiangyu tidak dapat mengatakan bahwa Jiangyu berhenti, Lin Dongfang tidak punya pilihan selain berdebat dengan datar, Jangan dengarkan omong kosong murid saya, Anda lihat bahwa saya telah menanam begitu banyak sayuran segar di halaman luar. Lobak kering itu karena akhir-akhir ini saya terlalu sibuk untuk memasak. Tuan, mengapa Anda masih memegangnya sekarang? Ini adalah saudaramu sendiri. Jika hal sebesar itu terjadi dan kamu tidak memberitahu keluargamu, akan terlalu melelahkan untuk bertahan sendirian. Sang Jiangyu kesulitan menangkap kesempatan untuk mengucapkan kata-kata ini, dan hari ini dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan guru menanggung hal-hal ini sendirian. Jiangyu, Lin Dongfang berteriak, cepat keluar, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Lin Baikau melirik Lin Dongfang, lalu bangkit dan menarik Sang Jiangyu kesisinya, mendorong bangku kayu di bawah pantatnya, kamu terus berkata, ceritakan semua yang kamu tahu. Saya, aku harus memanggilmu apa? Petik 2, Sang Jiangyu mengertakkan gigi, dia siap untuk mengatakan ini dan dimarahi oleh Lin Dongfang. Kamu bisa memanggilku Din Lin, dan tentu saja, kamu bisa memanggilku Paman Guru. Lin Baikau tersenyum pada Sang Jiangyu dan menyerahkan teh olong dengan suhu yang tepat. Tuan, saya akan memanggil Anda Tuan Paman di masa depan. Tuan, dia belum memberitahumu banyak hal, saya ingin mengatakan semuanya hari ini. Sang Jiangyu mengambil teh olong dan meminum semuanya, dan menyekan noda air di sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Jika guru tidak mengenali saya sebagai murid di masa depan, saya juga akan mengenalinya. Lin Baikau tersenyum, katakan, jika dia tidak berani mengenalimu, aku akan mematahkan kakinya. Yah, sepuluh tahun yang lalu, orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil, jadi saya belajar di bawah guru, dan guru dan guru sangat baik kepada saya, dan saya memperlakukan mereka seperti orang tua saya sendiri. Setelah menarik napas, Sang Jiangyu perlahan berbicara. Tetapi lima tahun yang lalu, Tuan Yang tiba-tiba terbaring di tempat tidur, guru telah mencari cara untuk kondisi guru, dia tidak hanya menggunakan semua tabungannya untuk memotret ambergris, tetapi bahkan semua gaji dalam beberapa tahun terakhir digunakan untuk membeli bahan obat lain untuk Tuan Yang, dan guru sudah lama tidak makan daging. Petik 2.2. Bagaimana dengan gajimu? Su Cheng menyela dan bertanya. Mendengar kata-kata Su Cheng, Sang Jiangyu dengan cepat mengeluarkan kartu bank disakunya dan menyerahkannya kepada Lin Baikau, saya telah bekerja di asosiasi selama beberapa tahun, dan saya telah menabung total 300 ribu tabungan, yang semuanya disimpan dalam kartu ini. Tetapi guru tidak mau, dia lebih suka memakan potongan lobak yang telah menumbuhkan rambut dan makan beberapa sen kubis, daripada membiarkan saya membantu. Terimalah, keinginan muridmu, Lin Baikau menyerahkan kartu bank kepada Lin Dongfang yang telah lama digiling begitu keras sehingga dia bahkan tidak bisa melihat nomor kartu bank itu. Apa namanya ini? Gajinya adalah miliknya, gaji saya adalah milik saya. Lin Dongfang melambaikan tangannya dan menolak, dia tidak menginginkannya sebelumnya, dan sekarang bahkan lebih tidak mungkin untuk melanjutkan. Tuan, Anda harus menerimanya, dan ketika Anda dan guru sudah tua, saya pasti akan memberi Anda pensiun dan mengirim Anda sampai akhir. Sang Jiangyu menyekas segenggam air mata dari sudut matanya dan berkata dengan suara yang dalam, selain itu, Tuan, Anda sudah lama tidak melihat saudara Cu Hao, bukan? Jangan sebutkan kesalahan berbakti itu, Lin Dongfang, yang masih dalam suasana hati yang stabil, tiba-tiba membanting ke atas meja, dan matanya menjadi suram. Cu Hao belum kembali dalam beberapa tahun, Lin Baikau juga samar-samar menyadari beberapa berita antara ayah dan anak mereka. Bab 1118, Sang Jiangyu buru-buru berkata, 5 tahun, terakhir kali saya kembali adalah karena formalitas apa yang saya pergi ke China, saya kebetulan melihatnya di bandara dalam perjalanan bisnis, dan secara paksa membawanya kembali ke asosiasi dan bertemu dengan guru. Bocah ini telah pergi selama hampir 10 tahun. Lin Baikau menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jelas sedikit kecewa pada keponakan ini. Saya telah memikirkan semuanya, guru dan guru memperlakukan saya seperti seorang putra, jika saudara Cu Hao tidak kembali, saya akan memberi guru dan guru Niang pensiun dan mengirim mereka sampai akhir. Sang Jiangyu tiba-tiba berdiri dan membungkuk hormat kepada Lin Dongfang, jadi uang ini, tolong minta guru untuk menerimanya dan memberikannya kepada guru Niang untuk perawatan medis. Kamu nak, untuk apa ini? Lin Dongfang menggelengkan kepalanya sejenak. Jika itu normal, dia akan senang melihat adegan ini. Lagi pula, dia telah menganggap Sang Jiangyu sebagai putranya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang Linfang berada dalam situasi seperti itu. Dia tidak punya uang, dan menerima Jiangyu sebagai putra yang saleh tidak hanya tidak akan membantunya dengan cara apapun, tetapi juga akan menyeretnya ke bawah. Jika guru tidak mengakuinya, maka saya tidak akan bangun. Sang Jiangyu sangat keras kepala, menegangkan tubuhnya dan menolak untuk melihat ke atas. Si Chen, yang sudah lama tidak berbicara, tersentuh oleh persahabatan di antara mereka, dan menasihati dengan suara keras, Wakil Presiden Lin, atau terimalah. Pada kenyataannya, tidak ada perbedaan antara murid tertutup dan putra yang saleh. Iya, Paman Kobayashi, putra yang diantar ke pintu ini. Mengapa kamu tidak menginginkannya? Su Cheng mengikutinya. Kenapa? Biarkan aku membujukmu juga. Lin Baikau mengetuk meja, menyeduh kembali sepoci teh panas, membawanya ke Sang Jiangyu, dan menganggukkan kepalanya. Sang Jiangyu segera mengerti maksud Lin Baikau, mengambil teh, berjalan ke Lin Dongfang, dan berlutut di tanah dengan kakinya. Lin Dongfang segera mengulurkan tangan dan meraih lengan Sang Jiangyu, mencoba menghentikannya dari berlutut. Anak bodoh, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Sang Jiangyu mengangkat kepalanya, dan nadanya keras. Tuan, ketika saya memberi Anda teh, itu karena Anda menerima saya sebagai murid tertutup. Tapi saya bersulang untuk Anda hari ini karena saya harap Anda akan menerima saya sebagai anak angkat. Petik 2. Mata Lin Dongfang sedikit lembab, Aduh, apa yang Anda coba lakukan? Saya tidak menginginkan apapun, saya hanya ingin memenuhi kewajiban yang tidak dipenuhi Chu Haoge. Sang Jiangyu mengangkat teh dan mengirimkannya ke tangan Lin Dongfang. Jika guru tidak setuju, saya tidak akan bangun. Kapan Anda akan mengubah kekeras kepalaan Anda? Melihat mata tekat Sang Jiangyu, Lin Dongfang tergerak. Setelah hening beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengambil teh dan menyesapnya. Ayahnya akan naik lagi, dan dia akan disembak oleh putranya. Sang Jiangyu sangat gembira, dan buru-buru membanting tangannya ke Lin Dongfang dan membanting kepalanya dengan keras. Cepat, lantainya tidak dibersihkan, pakaiannya harus kotor. Lin Dongfang meletakkan teh di atas meja kayu, meraih lengan Sang Jiangyu dengan kedua tangan, dan mengangkatnya dari tanah. Lin Baikau mengangguk senang, dan menyenggol kartu bang di meja nu dengan dagunya, batuk, bagaimana dengan uang ini? Petik 2. Sang Jiangyu menatap Lin Baikau dengan penuh rasa terima kasih, mengulurkan tangannya untuk mengambil kartu bang, dan memaksanya masuk ke saku Lin Dongfang, ayah segera menyimpannya, kamu tidak menginginkannya ketika aku masih seorang murid sebelumnya, tapi sekarang aku adalah putramu. Jika Anda tidak menginginkannya lagi, Anda tidak bisa mengatakannya. Petik 2. Bab 1119. 10 menit kemudian, Lin Dongfang telah memimpin si Chen dan beberapa orang ke halaman kecil di desa. Di halaman yang tenang, Sang Jiangyu, yang telah kembali dari halaman, sedang menggenggam obat sesuai dengan resep di tangannya, dan kemudian berturut-turut memasukkan bahan obat yang ditimbang ke dalam panci tempayan di depannya. Mendengar pembukaan pintu, Sang Jiangyu dengan cepat berdiri dan berteriak, Tuan. Bagaimana kabarmu? Lin Dongfang mengangguk, maju untuk membuka panci tempayan, mencium bau obat sup yang familiar, dan merasa lega. Wajah Sang Jiangyu sangat bersalah, ini sedang direbus, tapi masih butuh 10 jam, aku khawatir Tuan Nyonya ada di sana. Jika ada bahaya karena kecerobohannya, menyebabkan Tuan-nya tidak minum obat sup tepat waktu, maka hatinya tidak akan hilang selama sisa hidupnya. Ini untukku, dan kamu pergi dan mengatur beberapa kamar untuk mereka bertiga tinggali. Lin Dongfang menghela nafas dan duduk di dekat api. Dia mengipasi angin dengan kipas di tangannya, mencoba membuat api menyala sekuat mungkin, sehingga obat sup bisa direbus lebih cepat. Sang Jiangyu mengangguk, berjalan ke Lin Baikau dan memberi isyarat tolong, Tiga, ikuti aku. Jangan khawatir tentang istirahat dulu, kamu akan membawaku menemui Tuanmu dulu. Lin Baikau melambaikan tangannya dan menyela. Meskipun dia dan Lin Dongfang telah bertemu sangat sedikit dalam 20 atau 30 tahun terakhir, dan mereka biasanya hanya berhubungan melalui telepon, mereka tahu bahwa keterampilan medis saudara mereka termasuk dalam tingkat atas di seluruh Tiongkok. Bahkan beberapa orang di luar negeri akan datang untuk meminta Lin Dongfang keluar dan mengobati beberapa penyakit sulit yang tidak dapat dipecahkan oleh pengobatan modern. Tetapi orang yang sangat terampil seperti itu bahkan akan terlihat panik sekarang. Ini membuat Lin Baikau dengan tajam menangkap beberapa berita, yaitu kondisi Sue Lanfang, yang pasti sangat merepotkan. Tapi, Sang Jiangyu tampak malu. Di sebelah kompor, Lin Dongfang menghela nafas dan berkata dengan ringan, bahwa mereka menemui Lanfang. Ketiganya akan ikut denganku, dan aku akan membawamu menemui tuannya. Melihat Lin Dongfang mengangguk setuju, Sang Jiangyu berani berbicara. Beberapa orang mengikuti Sang Jiangyu dari mulut desa ke ujung desa, dan kemudian berhenti di depan sebuah gerbang. Sepanjang jalan, mereka menemukan bahwa rumah-rumah di desa semuanya serupa, dan mereka terlihat sangat tua, seolah-olah mereka adalah sisa dari abad terakhir. Sang Jiangyu membuka pintu besi yang sudah terkorosi oleh karat dan berdiri di ambang pintu. Su Cheng membungku dan berjalan masuk melalui gerbang, melihat buah-buahan dan sayuran yang ditanam di seluruh halaman, dan berkata pada dirinya sendiri dengan ragu, aneh, bagaimana Paman Xiaolin bisa tinggal di tempat seperti itu. Setelah mereka bertiga masuk, Sang Jiangyu menutup pintu besi berkarat, yang menjelaskan, guru dan guru awalnya tinggal di rumah yang didistribusikan oleh asosiasi, dan desa disinilah murid-murid kita dan anggota biasa dari asosiasi itu tinggal, agar dekat dengan asosiasi, Anda juga bisa mengurus ladang obat di gunung dan kolam ikan di sebelah desa. Jadi bagaimana kamu akhirnya tinggal di sini? Su Cheng tidak mengerti. Sang Jiangyu mengambil beberapa langkah cepat dan mendorong pintu ruang utama hingga terbuka, karena si niang sakit parah, guru khawatir tinggal di daerah perkotaan akan mengganggu si niang, jadi dia pindah ke desa. Pintu didorong terbuka dan saya dapat melihat bahwa masih ada sisa makanan yang tersisa dari siang hari di atas meja. Sepiring kubis tumis ringan, sepiring lobak acar, dan setengah mangkuk nasi. Jika bukan karena fakta bahwa Sang Jiangyu tidak berbohong, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa Lin Dongfang, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Tangtang, yang menikmati reputasi tertentu di Tiongkok dan bahkan dunia, akan tinggal di tempat seperti itu dan bahkan makan makanan yang begitu sederhana. Lin Baikau melirik ke meja dan menghela nafas pahit, lobak ini telah menumbuhkan rambut. Bab 1120, logikanya, Wakil Presiden harus dibayar cukup tinggi, Mungkinkah Wakil Presiden Lin baru berusia 60 tahun dan sudah mulai menjaga kesehatannya? Setelah mendengar kata-kata Lin Baikau, Si Chen juga melihat ke atas, dan benar saja, dia melihat bulu putih telah tumbuh di atas potongan lobak. Tidak, Wakil Presiden Lin tidak akan makan sesuatu dengan rambut panjang jika dia sehat, kan? Su Cheng tidak setuju dengan kata-kata Si Chen, tidak peduli seberapa sehat dia, tidak mungkin memakan hal-hal berjamur ini, bukan? Sang Jiang Yu menghela nafas, di mana kalian berdua berbicara. Gaji guru memang sangat tinggi, tetapi pada dasarnya tidak ada yang tersisa di tahun-tahun ini, bulan lalu, untuk membeli ramuan obat, dia secara pribadi menaikkan gaji bulan ini ke asosiasi di muka. Upah dimajukan, Su Cheng tidak percaya apa yang dia dengar, betapa tertekannya itu, dan semua perlu membayar di muka. Ini adalah uang muka, Sang Jiang Yu menjelaskan dengan nada yang bukan tanpa asam. Presiden Zhou tahu situasi guru, dan telah mengatakan beberapa kali bahwa bahan obat di asosiasi tidak membutuhkan guru untuk membayar uang, dan mereka dapat menggunakan sebanyak yang mereka inginkan. Tetapi guru tidak setuju, dan memberitahu Presiden bahwa jika dia menolak untuk menerima uang itu, dia akan membelinya dari tempat lain. Lin Bai Kao berbalik dan menyimpulkan dengan tegas, untuk menyembuhkan penyakit tuanmu. Ya, kondisi Xin Yang belum membaik, guru bekerja di asosiasi pada siang hari, dan ketika dia kembali pada malam hari untuk makan beberapa gigitan sesuka hati, dia tinggal di sisi tuannya dan mengurusnya sepanjang waktu, beristirahat kurang dari 4 jam sehari, jika saya terus seperti ini, saya khawatir tubuh guru akan runtuh. Sang Jiang Yu berkata dan mengambil beberapa langkah, dan membuka tirai kamar di sisi kiri. Lin Bai Kao buru-buru berjalan ke pintu kamar dan menatap wanita parubaya yang terbaring di tempat tidur. Cahaya di ruangan itu redup, dan saya bisa melihat seorang wanita berbaring, yang sepertinya sedang beristirahat dengan mata tertutup. Lin Bai Kao melangkah ke dalam ruangan, matanya yang keruh mandung mandek, dan dia membuat suara yang agak sulit, lan-lanfang. Wanita parubaya itu berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, tidak bereaksi apapun, dan masih berbaring diam dengan mata tertutup. Meskipun wajahnya sedikit pucat dan kuning karena rasa sakit dan penderitaan, dia masih bisa melihat bahwa ketika dia masih muda, dia pasti sangat cantik dalam 100 mil, atau bahkan seribu mil. Su Cheng Chong memandang Sang Jiang Yu, Hei, kamu datang ke sini. Sang Jiang Yu tidak mengerti, tetapi masih berjalan ke arah Su Cheng, ada apa? Penyakit macam apa yang didapat tuan dan ibumu, dan mengapa bahkan tuanmu tidak bisa menyembuhkannya? Su Cheng merendahkan suaranya agar tidak didengar oleh Lin Bai Kao. Detasemen, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sebelum Sang Jiang Yu dapat berbicara, sebuah suara yang akrab datang dari belakangnya, dan Lin Dong Fang, yang gelisah mengikutinya. Dia khawatir mereka bertiga akan mempengaruhi istirahat suelan Fang, jadi dia meminta murid lain untuk mengurus panci tempayan, dan dia mengikuti di belakang. Penyakit apa ini? Lin Bai Kao mencondongkan tubuh keluar ruangan, mengerutkan kening dan bertanya, Xiao Chen, pernahkah kamu mendengar tentang penyakit roh ini? Tidak ada, si Chen menggelengkan kepalanya, dia belum pernah mendengar tentang penyakit ini. Aku baru pertama kali mendengarnya, belum lagi kalian. Lin Dong Fang tertawa getir, menerima piring dan sumpit di atas meja makan ke dalam lemari kayu, dan mengeluarkan lap untuk menyeka bagian atas meja hingga bersih, yang mengeluarkan teko dan cangkir teh yang telah lama digunakan untuk sedikit menguning. Lin Dong Fang meletakkan cangkir teh, dan menuangkan segenggam daun teh ke dalam setiap cangkir teh. Ji Ang Yu, pergi dan bawakan teko berisi air panas yang aku rebus. Ya, guru, Sang Ji Ang Yu melihat daun teh yang dituangkan Lin Dong Fang ke dalam mangkuk, dan baru saja akan membuka mulutnya. Ragu-ragu sejenak, tetapi masih menanggapi dan berlari keluar. Ragu-ragu sejenak, tetapi masih menanggapi dan berlari keluar.